Intro Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapak di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat hari ini kami sungguh bersuka cita karena kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kami sedia mau melakukannya di dalam kehidupan kami supaya kehidupan kami berbahagia dan kehidupan kami bersuka cita meskipun kami hidup di tengah-tengah gelombang kehidupan yang sangat berat. Kami percaya Tuhan menolong kehidupan kami di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amen. Amen. Puji Tuhan hari ini sungguh sesuatu yang membahagiakan bagi kita apabila kita itu memiliki kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di akhir jaman dan di akhir jaman ini pekerjaan-pekerjaan iblis sungguh sangat banyak dan mereka dengan berbagai macam antek-anteknya, alat-alatnya iblis itu fokus pekerjaannya di akhir jaman itu adalah merusak rumah tangga-rumah tangga Kristen, merusak keluarga-keluarga Kristen. Sehingga apabila kita sebagai gereja rumah tidak mengalami kekuatan dan pembaharuan melalui firman Tuhan, maka kita bisa kalah oleh tipu daya iblis. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang hari-hari ini sudah mulai hancur, yang mengalami keretakan dan di dalam pelayanan kita juga seringkali mendapati ada jemaat, jiwa-jiwa, ada kenalan-kenalan kita yang rumah tangganya juga sudah mulai mengalami keretakan, dipicu oleh hal-hal yang sebenarnya sepele, tapi kenapa kemudian tidak bisa mempertahankan keutuhan dalam keluarga dan rumah tangganya? Karena dibalik dari semuanya itu, ada pekerjaan-pekerjaan iblis yang menipu, yang memang di akhir jaman ini mau menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Kita tahu kalau keluarga kuat, gereja akan kuat. Bahkan filosofi kita berbangsa dan bernegara adalah ketika keluarga kuat, maka bangsa dan negara juga menjadi kuat. Gereja harus kita bawa sampai ke dalam rumah tangga dan keluarga kita. Ada satu nasihat yang luar biasa tertulis di dalam Masmur 128, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil ceri payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Haleluya. Hari ini kita berbahagia ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara sekalian, nyanyian siarah adalah nyanyian yang biasanya dinyanyikan ketika bangsa Israel melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan di tengah-tengah perjalanan itu mereka melantungkan pujian, menaikkan doa dan ucapan syukur. Dan salah satunya yang tertulis dalam Masmur 128, kita mendapati bahwa kebahagiaan, ketenangan, suka cita itu bisa kita alami. Kalau kita hidup takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut Tuhan. Berbahagialah kita, tenanglah hidup kita, kalau kita memakan hasil ceri payah dari tangan kita sendiri. Ada banyak orang mengukur kebahagiaan dengan banyaknya harta, dengan banyaknya kekayaan. Sementara itu, kekayaan dan harta itu diperoleh dengan ceri payah yang keliru. Atau bahkan juga mungkin tidak berjeri payah. Dia melakukan sesuatu yang merugikan orang lain untuk mendatakan keuntungan di dalam kehidupannya. Taukah saudara semua bahwa pekerjaan yang tidak benar di hadapan Tuhan, bukan membuat kita bahagia. Justru membuat kita gelisah, membuat kita takut, membuat kita merasa dikejar-kejar, kita tidur pun merasa tidak nyaman. Kenapa kemudian kita tidak merasa tenang dan nyaman? Coba kita cek kembali. Apakah pekerjaan kita adalah pekerjaan yang baik? Pekerjaan yang bukan hanya mencari keuntungan semata dan memuaskan kehidupan diri kita sendiri, tetapi kemudian juga adalah pekerjaan yang seharusnya kita miliki adalah pekerjaan yang baik, bukan untuk memuaskan diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nasir firman Tuhan jelas bahwa kehidupan yang takut akan Tuhan digandengkan dengan pekerjaan yang baik, mata pencaharian yang baik. Kalau kita mau keluarga dan rumah tangga kita baik, saya pikir kuncinya adalah ini ya, takut Tuhan miliki pekerjaan yang baik. Kalau kita mendapat keuntungan, biarlah keuntungan itu betul-betul keuntungan yang memang upah yang pantas dan layak atas cerilalah kita dan kita memang berhak mendapatkan upah itu. Tapi kan banyak orang ada yang bekerja sedikit mau mendapatkan keuntungan yang banyak, bahkan dia tak tahan dengan proses kehidupan, akhirnya ya menempuh cara-cara yang instan, menempuh cara-cara yang kemudian ingin cepat sukses, cepat berhasil, ya tidak tahan di dalam proses yang harusnya dijalani, akhirnya memperoleh kekayaan dengan sesuatu yang keliru. Apa akibatnya? Rumah tangganya bukan tambah utuh, tapi rumah tangganya malah hancur-hancuran. Tetapi kalau kita takut Tuhan dan memiliki pekerjaan yang baik, maka kira-kira Tuhan berkata kita disebut sebagai orang yang bahagia. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa sih Pak artinya takut akan Tuhan? Saya membaca Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13, di sini ada salah satu definisi tentang takut akan Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Takut akan Tuhan, ialah membenci kejahatan. Jadi kalau kita takut Tuhan, kita pasti menjauhi kejahatan, membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Orang takut Tuhan, nggak mungkin hidupnya sombong. Pasti dia penuh dengan kerendahan hati. Takut Tuhan adalah membenci kecongkakan, membenci tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Sebaliknya kalau orang nggak takut Tuhan, ya pasti hidupnya penuh tipu muslihat. Suka kepada kejahatan, orang yang menjadi sombong, tingkah lakunya jahat, kata-katanya arogan, menyakitkan orang lain, dan seterusnya. Itu adalah orang yang tidak takut Tuhan. Tapi kalau orang takut Tuhan, adalah orang yang hatinya terpaut kepada firman Tuhan. Pekerjaannya juga pasti baik. Sudah-sudah sekalian, kalau kita takut Tuhan, dan kita memiliki pekerjaan yang baik, kita akan mengalami kepuasan. Salah satu contoh misalnya, kalau kita bekerja sebagai seorang teknisi, ketika kita memperbaiki sesuatu yang rusak, mungkin upahnya nggak seberapa, tapi begitu apa yang kita perbaiki, peralatan yang kita perbaiki itu, kemudian berfungsi kembali, itu kayak semacam ada kepuasan tersendiri. Seorang montir yang bekerja di bengkel mobil, mendapati pekerjaan yang begitu rumit, mungkin unit itu sudah dibawa keliling kemana-mana, nggak ada yang bisa menangani masalah mesinnya, atau apanya, tapi kemudian ketika kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu, ada rasa kepuasan, jeri lelah yang kemudian mendatangkan sukacita. Kalau kita misalnya membuka restoran, kita berjualan, berdagang, dan seterusnya, ketika pelanggan kita puas, kita pun juga tentu merasa puas. Mungkin keuntungan yang kita dapat nggak seberapa. Taukah saudara bahwa, kebahagiaan sebenarnya bukan hanya diukur dari berapa banyak yang kita keringat. Tetapi bagaimana pekerjaan kita, apa yang kita lakukan itu bisa meringankan orang lain, dan bisa membantu kesulitan orang-orang lain. Sehingga ketika kita menerima berkat pun, maka kita pun akan mengalami sukacita. Ada satu berkat yang luar biasa, tertulis di dalam ayat yang ketiga dan keempat dari bacaan kita di Masmur 128. Kalau kita takut Tuhan, dan kalau kita memiliki pekerjaan yang baik, maka di ayat yang ketiga dikatakan, Masmur 128 E3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, memang budaya di dalam Alkitab. Saudara-saudara menunjukkan budaya yang sifatnya patria, yang patrialinisme. Artinya bahwa laki-laki bukan berarti lebih menonjol, lebih utama, tapi budaya patriot yang diajarkan di dalam Alkitab bagi saya adalah budaya di mana laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang lebih. Memiliki tugas yang begitu penting untuk membawa keluarga dan seisi rumahnya ada di dalam hadirat Tuhan. Bahkan laki-laki dikatakan sebagai imam di dalam keluarga, artinya ya, yang memimpin ibadah, memimpin perayaan-perayaan, hari raya, doa, di dalam keluarga siapa yang memimpin dalam budaya, di dalam Alkitab kita dapati adalah laki-laki. Sehingga kalau laki-laki mau diberkati Tuhan, ya takut Tuhan, miliki pekerjaan yang baik. Maka digambarkan istrinya akan seperti pohon anggur. Tahukah saudara sekalian bahwa pohon anggur adalah lambang kesukaan, kecantikan, kenikmatan. Kalau kita lagi badan gak enak, kita minum anggur sedikit, ya pasti kemudian rasa segar. Bahkan orang yang dalam kesusahan yang berat pun, ketika dia minum anggur yang beralkohol, ya firman Tuhan, ada beberapa ayat mengibaratkan bahwa berilah mereka minum anggur supaya lepas dari kesusahannya. Artinya bahwa memang kalau kita takut Tuhan, istri kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Banyak laki-laki, banyak kepala rumah tangga, kepala keluarga keliru. Saya akan berikan istri saya uang yang banyak. Tapi gak dikasih perhatian. saya akan berikan istri saya fasilitas di rumah yang begitu banyak. Tetapi kemudian kita gak memberikan diri kita untuk hidup bersama-sama. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau itu berarti kita bukanlah orang yang takut Tuhan. Tapi kalau kita takut Tuhan, kita memiliki kepribadian juga yang baik, yang menjadi berkat, yang membawa seisi rumah untuk mengenal Tuhan. maka rumah tangga kita akan sehat-terah. Kehadiran istri kita akan menyenangkan. Dan bahkan anak-anak kita digambarkan seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Saudara-saudara sekalian, pohon zaitun adalah pohon yang begitu utama ya di dalam tanaman-tanaman di Israel. Diambil buahnya, kemudian diambil minyaknya, kemudian ranting-rantingnya, daunnya dipakai untuk pondok-pondok, bahkan dipakai juga dalam perayaan-perayaan hari raya. Kemudian juga tanamannya, ketika pohonnya sudah menjadi kuat, juga bisa dipakai untuk alat-alat rumah tangga. Artinya bahwa pohon zaitun ini begitu banyak fungsinya. Bahkan minyak zaitun untuk lampu, untuk mengurapi perkakas di dalam baik ala, diolesi untuk mengobati penyakit, dan seterusnya. Kemudian juga bisa dimakan, diponsumsi, dan menyehatkan. Luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita takut Tuhan, pekerjaan kita bagus, tentu kita menjadi teladan bagi anak kita. Makanya anak-anak kita, di sekeliling kita, menjadi anak-anak yang menghormati kita, menjadi anak-anak yang juga takut akan Tuhan. Digambarkan bahwa seperti tunas, pohon zaitun itu kalau sudah rantingnya begitu banyak, pemiliknya bisa memangkas. Memangkas semua rantingnya, sampai kemudian hanya tinggal pokok-pohonnya saja. Dan di dalam pokok-pohon itu, nanti akan tumbuh begitu banyak, tunas-tunas baru yang begitu segar, hijau, dan menyenangkan. Saudara-saudara sekalian, demikian juga anak-anak kita, akan tumbuh menjadi pribadi yang takut Tuhan, yang gak melawan kita, yang mendengarkan nasihat kita. Kalau kita takut Tuhan, dan kalau kita punya pekerjaan baik, maka di ayat yang kelima dan enam, ini janji yang juga luar biasa, mengikuti rumah, tangga, dan keluarga yang diberkati Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel, damai sejahtera atas keluarga kita. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita belajar dan merenungkan dari ayat ini, bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Cara menciptakan keluarga yang bahagia adalah, kita takut Tuhan dan kita memiliki pekerjaan yang baik. Maka, istri kita akan menjadi pribadi yang membawa kesukaan dan damai sejahtera dalam tengah-tengah keluarga dan anak-anak kita adalah anak-anak yang takut Tuhan. Anak-anak juga yang kemudian menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Bahkan kita akan melihat kebaikan Tuhan, melihat anak-anak dari anak-anak kita yang juga takut Tuhan. Karena ketika kita mengajarkan anak-anak kita takut Tuhan sejak dini, maka mereka pun juga akan menjadi pribadi yang kuat yang ketika membangun rumah tangga juga adalah rumah tangga dan keluarga yang takut akan Tuhan. Saya percaya keluarga, Bapak, Ibu, dan Saudara semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Keluarga dan rumah tangga kita ditolong oleh Tuhan. Kalau ada pergemulan dan masalah, kita akan membawanya di dalam doa. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapak di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mendengarkan firman tentang bagaimana kami bisa menciptakan keluarga yang bahagia. Kuncinya adalah kami harus hidup takut Tuhan. Suami istri hidup takut akan Tuhan. Suami istri memiliki pekerjaan yang baik dan memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan kami akan melihat anak-anak kami menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan. Kalau ada di antara kami rumah tangga yang sudah mulai retak, keluarga-keluarga yang sudah mulai hancur, keluarga-keluarga yang komunikasinya tidak harmonis, kami berdoa di dalam nama Yesus. Pemulihan dan mesah terhadap Tuhan turun atas keluarga kami. Sehingga Tuhan mulai menjadi kepala di dalam keluarga kami. Tuhan, kalau engkau mendapati juga di antara anggota keluarga kami ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan seluruh sakit-penyakit kami. Kami percaya kuasamu sungguh tak berbagis. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian masih membutuhkan dukungan doa dan counseling, silakan menghubungi nomor-nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.